Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Rudat TPM Berjumpa kembali dengan Rudat TPM teman-teman Saat ini Rudat TPM berada di Jakarta Utara Mungkin teman-teman mengenali ini di sekitar mana? Hari ini hari Minggu teman-teman ya Tanggal 11 Juni 2023 Sekitar pukul 7 malam teman-teman Nah saya berada di Jala Sena teman-teman ya Jalan sehat, sepeda santai Yaitu sebuah pantai publik di pantai maju Sebuah pantai reklamasi yang berada di Jakarta Utara Yang berbatasan dengan Provinsi Banten ya teman-teman Nah ini pintu gerbang Jala Senanya teman-teman Di malam hari sepertinya banyak juga kegiatan ya teman-teman Yang menyewa sepeda listrik Dan menyusuri juru perusian atau tempat berolahraga Baik yang santai maupun bersepeda di tepian pantai teman-teman ya Nah ada yang baru di sekitar sini teman-teman Apa itu yang baru? Nah ini teman-teman suasana di lobby sebelah timur Dari mall yang relatif baru dan agak memanjang sebenarnya Jadi mengitari jalanan di sekitar Jala Sena Namanya adalah by the sea teman-teman ya Jadi teman-teman yang mau mengakses ke sini Dengan mudah bisa dari arah balik kota Yaitu menggunakan 1A ya teman-teman Transjakarta yang menghubungkan balik kota ke pantai maju Nah spot yang paling baru di sekitar Jala Sena tentu saja ini teman-teman ya Sebuah mall yang mungil tapi relatif lucu ya teman-teman Memanjang berada di median jalan teman-teman Jalan putaran ya di depan pintu masuk ke Jala Sena Ini lobby timur memanjang ke arah barat Lobby teman-teman ya Nah di kiri kanan ini adalah jalan yang perlintasan Memutar ya Dan sebagai tempat untuk drop off Transjakarta Transjakarta Haltonya berada di sebelah kiri Sebelah selatan dari lobby ini teman-teman Ada Transjakarta 1A yang menghubungkan pantai maju dengan balik kota Nah ini spot yang terbaru ini yang by this ini Semacam mall kecil tapi relatif menarik eye catching teman-teman Ada kolam-kolam buatan di dalamnya yang menyebabkan enak untuk dijelajahi ya Kolam-kolam air manjur kecil di dalamnya Nah ini dari lobby paling timur Lobby Jadi berdekatan sekali Dengan tadi ya Jala Sena Ini pintu masuk Jala Sena dari Sisi Kalau saya lihat sebenarnya Utara timur ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Penampakan dari mall by the sea Dari Jala Sena teman-teman ya Walaupun malam hari teman-teman Ternyata Banyak loh yang beraktifitas di Jala Sena Sepeda listrik ya Yang bisa disewa di sekitar Batapia Kof Kalau tidak salah di sebelah Selatan teman-teman ya Nah ini pemandangan ke Laut Jakarta atau Teluk Jakarta teman-teman Banyak pesawat yang hendak mendarat dan take off Sekitar pukul 7 lewat teman-teman Suasana Jala Sena Pantai Maju Banyak dikunjungi oleh para warga Karena menghabiskan weekend ya teman-teman Banyak juga yang jalan malam teman-teman Relatif nyaman untuk dikunjungi teman-teman Walaupun di malam hari ya teman-teman Karena banyak yang beraktifitas Jadi kita tidak khawatir Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman Suasana Jala Sena di malam hari Di dekat Mall by the Sea Pemandangan malam di Jala Sena Pantai Maju Hari ini hari Minggu teman-teman Tanggal 11 Juni 2023 Pemandangannya cukup baik teman-teman Malam hari ya Namun penerangannya di Jala Sena ini Saya rasa butuh tambahan ya teman-teman Butuh tambahan penerangan Suasana di depan Mall by the Sea Di depan pintu gerbang Jala Sena Pantai Maju Dan ke sebelah kanan adalah Ada padang golf teman-teman ya Jadi Pantai Maju ini Sebutan awalnya adalah Golf Island ya teman-teman Nah di sejak panis Menjabat Ada upaya untuk Menyiapkan Area Pantai ini untuk Kublik ya itu Salah satunya ada Jala Sena Dan Penamaannya Di Rubah menjadi Pantai Maju Sementara Pantai yang sedang konstruksi Atau pulau Reklamasi lainnya Yang di sebelah barat Dari Pantai Maju Adalah pantai kita Yang sekarang sedang konstruksi Untuk Berbagai hal Ada area komersial Dan area residen Teman-teman ya Lebih banyak Residen dan area komersial Teman-teman ya Dan sukulah ada Ruang publik yang Tersisa Yaitu Pantai Jala Sena Teman-teman Menikmati Suasana Laut Teman-teman Pemandangan ke Pantai Atau Teruk Jakarta Teman-teman Di depan Pintu masuk Jala Sena Dan Sebelah timur Dari Mall by the sea Serangat Sudah ada R1A Pantai Maju Balai Kota Jadi teman-teman Yang mau ke arah sini Cukup dengan 3.500 rupiah saja Teman-teman Oh maaf Yang R1A ini Kota Pantai Maju Jadi sudah ada Dua rute teman-teman ya Yang bisa Mengakses Jala Sena Pertama adalah 1A Balai Kota Pantai Maju Ada juga R1A Jadi R1A ini adalah Kota Pantai Maju Atau Pantai Maju Kota Teman-teman Relatif Lebih banyak Ke ini ya Sekarang Sudah banyak pilihan Di antaranya Sudah ada Dua rute Transjakarta Yang halte-nya Berada di samping Mall by the sea Teman-teman ya Mallnya unik Kecil Memanjang Berada di putaran Dari Putaran akhir ya Tujuan dari Transjakarta Nah teman-teman Nah teman-teman Banyak ya Warga yang Berkegiatan dengan Sepeda listrik Di Jala Sena Walaupun malam hari Ternyata Bisa di eksplor Teman-teman Sejauh ini Rute teman-teman Pernah mengeksplor Di pagi hari Dan siang hari Ternyata malam hari Juga cukup ramai Teman-teman Sepeda listrik Yang Umumnya sih Penyewaannya Di sekitar Blata Viakob Sebelah Barat ya Dari Pantai Maju Wah ramai teman-teman Pemberhentian terakhir Dari rute 1A Dan R1A teman-teman Di pintu masuk Jala Sena Dan lobby timur Dari Mall By the Sea Nah teman-teman Kita coba lihat Satu Rute R1A Yang merapat Ke Jala Sena Banyak sekali teman-teman Saya rasa Tidak menunggu lama ya Banyak Armada yang menuju Ke situ teman-teman Nah drop off Di sekitar Jala Sena Lalu ada haltunya Di sebelah kiri Dari Mall by the Sea Tidak menunggu Tidak menunggu Tidak menunggu Tidak menunggu Terima kasih.